Terima kasih Banyak rangka-rangka Opsnya banyak Kemudian Rangkanya dibawa pergi Opsnya sedikit Ruangannya sama Kameranya sama Kegelapannya sama Cuma sedikit lagi Untuk lebih meyakinkan gitu Bagaimana argumentasi Bartono nih Biasanya kalau Kriminal itu perlu juga Diketahui tempus dan lokus Lokusnya sama ya Tapi tempusnya lain Mirip-mirip Cuma beda Karena waktu yang berbeda Keadaannya berbeda Kelembabannya mungkin berbeda Arah sinar juga berbeda Dan seterusnya Jadi Yang itu pada Waktu yang berbeda Itu juga sulit Untuk bisa Disamakan Maksud Pak Hartono Mungkin seperti ini dong Jadi pada waktu itu ada rangka Itu terjadi Lembabnya dengan Waktu tanpa rangka Lembabnya yang berbeda gitu Pak Hartono ya Kurang lebih begitu Ya tapi begini Ada satu Pak Gini Saya itu sama mahasiswa kan Discuss terus Ambulan dateng Ambulannya juga kita foto nih Ambulan itu kan di depan kan Jadi di perbahasa ini ruang Ambulan kan kita jendasa Ambulannya dipoto Di daerah sekitar Tidak ada ops Tapi begitu jendasanya masuk Ini cowoknya penuh Begitu ambulannya Pergi di tempat yang sama Itu tidak ada lagi Nah itu Kalau yang kita bilang Ada koinsidens Kehadiran jendasa itu Dengan ops gitu loh Nah itulah yang kemudian Pas situasanya Dia bilang Itu kayaknya itu roya gitu Nah itu Itu gimana tuh Oke penjelasan Pak Hartono Yang tadi masuk akal Dokter Jaya Artinya Rangka tersebut mungkin Mengandung banyak kelembapan Sehingga waktu dia dipindah-pindah Itu kelembapannya Mungkin ikut pindah gitu Pak Hartono ya Bisa saja Bisa saja Dari rangka Tapi ya kan Kita lihat Sebenarnya Itu masih jenasa Oh jenasa Jenasa busuk Oh kalau jenasa Busuk mohon maaf Dok Rasanya itu Akan menguap juga Artinya pasti lembab Membuat Suasana sekitarnya Lembabnya Tapi bagaimana Hal lain kalau di Papua Di Papua itu memang tulang Tulang kering Tulang kering Tapi memang ini menarik ya Pak Hartono Dokter Jaya Ini satu hal pembahasan Yang istilahnya Diluar daripada Satu Kita tuh diajarin Istilahnya Ada yang namanya Kehidupan lain ya Tapi untuk sebagian orang Seperti bule-bule itu Boleh dibilang kan Yang kayak gitu Udah menjadi hal yang Ke-100 kali ya Dan dia masih percaya Bahasa itu yang menarik Jadi artinya Ini Harusnya Ada satu Pelajaran Atau penajaman khusus Mengenai ops Karena kalau misalkan Kita berangkat dari Kacamata Pak Hartono Sebagai fisika Forensik Fotografi Itu Jawabannya masuk akal Iya Dokter Jaya Memberikan pengalaman Sangat masuk akal Nah Tapi harus ada Pendalaman yang lebih Masuk akal lagi nih Yaitu Menggabungkan keduanya Tapi memang Ini ngeri-riset Yang kayak begini ya Ya kan Coba kalau saya tanya Sama Pak Hartono Sama dokter Jaya Mau gak Ngadakan riset Seperti ini Iya Dan ada satu lagi Iya Gimana Di daerah Bukit Tinggi Kalau masalah Somatera juga ada Gowa-gowa Jepang Sebenarnya Itu bisa bagus Kita pengen ke sana Kita coba foto Dok Dok Kausah kita yang ke sana loh Dok Pas dokter Jaya Di sana aja Yang bantuin kita Fotoin Kemarin saya nyeser Saya pergi ke ini Ke apa Ke Toraja Toraja Kalau udah lama Saya naik ke Pekatan Saya lupa foto Pak Soalnya gini Sejak pandemi itu Saya udah segin Bawa kamera yang gede-gede HMP Pak Dulu sih Kalau dulu peralatan Kayak Frankie Kalau peralatan Menung Saya ingat dokter Jaya Dulu beli kamera Tempat saya Itu macam-macam Banyak Oke Jadi Ini untuk Si Ops ini Artinya Penjelasan secara Apa namanya Fisikanya Seperti tadi ya Pak Artono ya Tapi tetap Buat saya Ada satu hal Yang istilahnya Harus kita dalami lagi Ya Nah Tapi mungkin Ada satu Yang saya Diluar daripada Ops Dokter Jaya Pernah gak Om Ford Kalau dah satu foto Ada penampakan dok Bukan saya Ada satu teman saya Dokter Forensik Yang foto Di daerah Itu Di Bogor Taman Taman Raya Bogor Dia foto Seperti Biasa Jadi foto Jadi foto Ada orang-orang putih Gitu ya Di foto-foto Dia hilang Seperti Ada penampakan Tapi saya sendiri sih Antara yakin Dan enggak Saya sih Jujur Pernah dikasih lihat Fotonya dok Ada satu kawan Pegawai BUMN Sekarang jadi Pegawai badan Di daerah Semana kan ada Gedung Kuno tuh Yang katanya Angker Lawang Sewu Iya Tapi Saya gak berani nyebutin Karena nanti Yang punya tempat Ngerinya Kalau Lawang Sewu Semua orang tahu Gak masalah ya Berarti saya sebut ya Ngerinya nanti Istilahnya Kok dipromosikan jelek Gitu Tapi pernah dikasih lihat Sekarang bagus Bagus ya Iya saya Kalau kesannya juga Liatin malam-malam Ternyata itu Menjadi satu hal Daya tariknya dia Untuk orang datang ya Dikasih lihat fotonya tuh Ada Dekat jendelanya tuh Foto Semacam kayak Ilusi bayangan Dokter mungkin Dikasih lihat Seperti itu juga dok ya Nah kan Bagusnya juga Kita tanya juga sama Mumpung ada pakar gue disini Yang bisa menjelaskan Secara fotografi Gitu kan Pak Artono Gimana tuh Ada Kadang-kadang kan gini Ada Muka muncul Ada Apa Siluet muncul Gitu Gimana tuh dok Pak Artono Ya Itu Biasa Banyak orang Yang menyebut Itu adalah Fenomena Ektoplasma Jadi ektoplasma Ini begini Saya ngobrol sama dokter Jangan kita sikit ngobrol Tentang Kedokteran juga Itu kalau Amuba kan ada Endoplasma Ada ektoplasma Endoplasma itu Bagian dalam yang Gak bening Ektoplasma itu Bagian luar yang Agak bening Gitu Jadi Makanya ada Gambar-gambar yang Ya tembus Ya tembus Tapi Gak 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 tembus sekali Tapi juga Gak Gak Gelap Biasanya warnanya putih Betul ya Warnanya putih Nah Saya Berusaha menjelaskan Dari Fisika lagi Ini memang Pendapat saya Yang Saya Percaya Itu Bahwa pendapat saya Ini Masuk akal Gini Itu Tempat itu Mestinya Sekali lagi Lembab Atau Dingin Kalau tempat Lembab itu Biasanya dimana Di hutan Atau di kuburan Ya Atau di rumah tua Biasanya gitu Jadi Disitu Sekali lagi Lembab RH nya Atau relative Humidity nya Hampir 100% Lalu Biasanya Orang yang motret Terus bilang Aduh Mendadak dingin nih Mendadak dingin Ya Merasa kedinginan Terus keluarlah Si hantu itu Tadi ya Yang Penampakan itu Sebenarnya kan Temperatur Memang bisa berubah Jadi Disitu Sebenarnya Temperatur nya Berubah Turun Nah turun Itu kan gak semuanya Isotermis Gak semuanya Temperatur nya Sama semua Cuma Ada sebagian yang Pendinginannya Lebih dingin Itu kan bisa Karena Perubahan tekanan Ya Kalau kita Sebut di hukum Kayak Lusak nih Hukum Gas Itu Dia itu Berbanding lurus Tekanan dengan Temperatur Jadi kalau Ada tekanan Angin Dan seterusnya Itu bisa saja Ya itu Ada pendinginan Setempat Nah karena ada Pendinginan setempat Yang disitu Karena sudah Asalnya RH nya itu Sudah hampir 100% Langsung jadi Terjadi Pengambunan Nah itu terjadilah Embun yang ada Disitu Yang akhirnya Jadilah Kabut Lalu di foto Cepret Terjadi penampakan Penampakannya Otomatis Bisa macem-macem Ya Tapi Penampakannya Selalu putih Ya kan Cuma saya Sering Bertanya Kenapa Terus Penampakannya Rata-rata Wanita Ya Oh ya Nggak laki-laki Gitu Ada Casper Casper Itu ada Casper Oh kalau Casper Nanti ada Kasus lain Nanti saya Ceritain lagi Kalau Casper Jadi Sekali lagi Yang kedua Yang kedua Ektoplasma Bisa terjadi Bentuknya Bisa macam-macam Tapi nanti Kalau ada Bentuk yang mirip-mirip Itu Dianggap Wah itu Penampakannya Itu hantunya Persis Seperti waktu Saya kecil Di Cirebon Saya nggak punya Kerjaan Saya sering Lihat langit Oh itu Bentuk Awannya itu Seperti kuda Bentar Oh itu Bentuk awan Seperti kelinci Seperti singa Tapi saya menanya Pak Kenapa Kok hampir Semuanya itu Ada di bawahnya Ada kuncirnya Nah Itu pertanyaan Yang bagus Sekali Oke dok Saya analisa Lagi Yang ini Dari saya Itu Dokter sering Lihat ya Itu kalau Di kloset Di flush Itu akhirnya Muter ya Waktu turun Ke bawah Muter Itu kita Sebut itu Vortex Vortex itu Adalah Aliran Yang kecepatannya Nggak sama Ke arah yang sama Tapi kecepatannya Nggak sama Nah Di udara Juga bisa begitu Udara Naik ke atas Ya Naik ke atas Tapi Kecepatannya Nggak sama Terjadilah Vortex Di udara Mungkin seperti Kayak ini ya Typhoon pak Typhoon kan kelihatannya Kayak gitu Seperti tornado Seperti tornado Ya Di kota saya Di Cirebon Itu dulu Setiap tahun Ada angin kumbang Bunyinya memang Seperti kumbang Wungu gitu ya Itu sampai Di jalan Sampah sampai Berputar-putar Naik Itu vortex Yang Udara Nah sekarang Kalau sampai Terjadi vortex Seperti itu Di Tempat yang Dingin Dan lembab Begitu ada Pendinginan Apa yang terjadi Persis seperti tadi Ektoplasma Kalau tadi Bentuknya masih Berantakan Yang ini Bentuknya ini Bawahnya lancip Seperti Caster itu ya Casternya bawahnya lancip Nah itulah Seperti Casper Tinggal atasnya Bentuknya bisa Macem-macem Tapi lancip Ghostbuster Oh jadi ghostbuster ya Saya Karena saya Gak percaya gitu Saya gak pernah Nonton yang itu Tapi ya itu Bawahnya lancip Terus ke atas Dan itu tinggal Atasnya bentuknya Bisa macem-macem Itulah yang Disebut vortex Tapi kasusnya itu Sama seperti tadi Ektoplasma Itu tempat yang sama Dengan kecepatan Yang berbeda Karena Karena Terjadi efek Cortex itu Yang muter itu Itu sama juga Dengan genie pak Itu Aladin itu Itu kan Oh iya Itu masa kecil kita Kan lihat film Hidup I Dream of Genie Iya betul Admiral Nelson Ya itu Kalau menurut saya Itu Nah Sebenarnya Ini Ada kasus lagi nih Ini Berhubungan dengan Fotografi juga Kalau tadi itu Kebanyakan Kalau vortex itu Biasanya memang Pakai flash Tapi Sekali lagi Vortex Maupun ektoplasma Itu Bukan Terjadi Hanya di Kamera yang Flashnya dekat lensa Di kamera besar Juga bisa terjadi Iya kan Tapi Sekarang ini Ada kasus lagi nih Sering kita Lihat Ada orang Ulang tahun Ruangannya Digelapkan Dia itu Meniup lilin Iya Iya kan Atau ada orang Di hutan Bawa obor Iya Atau juga Bisa saja Ada sekelompok orang Menyalakan lilin Di lapangan yang gelap Lalu apa yang terjadi Di dalam fotonya Eh Itu ada Makhluk lainnya loh Yang ada disitu Di bagian atas Katanya Atau di bagian lain Ini ada makhluk lain nih Gitu Itu sebenarnya Bukan makhluk lain Itu namanya ghosting Kalau di fotografi Kenapa bisa terjadi ghosting Nah ini pas Ini Tadi baru saya lepas nih Ini kebetulan Dok Ini kalau dokter itu Bongkar-bongkar Jenasahnya Langsung ini sudah Saya bongkar dulu nih Ini partial Partial Forensik Disini Ini begini Ini kalau Filternya jelek Kalau misalnya Itu pasti foto-foto itu Menggunakan filter Iya Dimana kalau filternya Ini jelek Kualitas gelasnya jelek Ada sinar yang masuk Kesini Itu karena Coatingnya jelek Maka terjadi refleksi Karena refleksi Itu memantu lagi Bagian Kaca depan ini Disini Jadi Ada bayangan Yang tipis Bayangannya Jadi Terekam Disitu Kan terekam itu Itulah ghosting Jadi Bisa saja eh Katanya itu Ya itu ada Makhluk lainnya lah Yang Yang ada disitu Padahal Dia niup lilin Disitu Ada cahaya Terus ada Di atasnya itu ada Katanya ada hantunya Ya sebenarnya sih Bayangan dia sendiri Itu yang ada di atasnya Itu Sebenarnya Karena tempatnya kan gelap Dan refleksi Coba kalau kita lihat Di tempat yang tengah Ya ada Ya itu Mungkin penjelasannya itu Mungkin situ Nah ini Saya ada hal-hal lain yang Istilahnya Agak lebih dalam lagi nih Pak Hartono dan Dr. Jaya Kita kan semua beragama Dan semua agama itu Dalam pembahasannya Selalu ada Menyertakan Pembahasan mengenai Makhluk lain Di luar manusia Seperti itu kan Di agama Katolik Kristen Protestan Apa Islam Buddha Hindu Ada Makhluk lain Pertanyaan saya adalah Mungkin Pak Hartonya kan Tadi bilang Nggak percaya Ya mungkin Nggak percaya Bukan nggak percaya Ada makhluk halus Karena Di agama sudah disebutin ya Pertanyaan saya adalah Bagaimana cara kita Bisa memfoto Atau bisa nggak Makhluk halus itu kita foto Berat ya Pak Hartonya Dengan metode Seperti apa Kalau kata saya Saya sendiri nggak punya Pengalaman disitu ya Jadi Sementara ini Saya sih Sampai saat sekarang Berkeyakinan Kalau foto-foto Yang ada makhluk halusnya itu Nggak bisa terjangkau Itu Karena Bukan karena Terfoto Makhluk halus Tapi karena sebab-sebab Yang tadi yang kita lihat Yang masuk akal Sekali lagi kita kan perlu Melihat fakta Ada bukti Ya disitu Ada buktinya Dari foto itu Dan saat itu Suasananya gimana Tempus dan lokusnya itu tadi Cuma Dok Tadi dokter kan cerita ya Ada Ada Kursi yang bisa Bojang Bojaran Itu benar loh Saya sekitar Tahun 2007 Saya didatangi Teman saya Dia mau berkonsultasi Kesayang Jadi di tempat kerjanya Dia itu Itu gudang Ya Gudang Satu perusahaan Besar tempat dia Bekerja Ya Memang sudah dipercaya Banyak gangguan Dari Makhluk halus Sehingga Orang-orang Disitu Sudah Terbiasa Nah teman saya ini Membawa video Membawa video CCTV Infrared Disitu ada Kursi Kursinya Kursi kayu Dan Gudang itu kan Kalau Biasa Barang datang Itu Truk-truk itu Biasa itu Pakai lorinya Ya Masuk Begitu Jadi sudah pasti Lantainya Rata Sebab Kalau gak rata Itu Barang bisa Ngelinding Kemana-mana Dia nunjukin Ke saya Coba Lu lihat Ini Kursi bisa bergeser Bergeser dok Saya menyaksikan Kira-kira Bergeser ya Sekitar Semeter Ini Bagaimana Bisa terjadi Seperti ini Jujur Yang itu Saya Tidak bisa Menemukan Sebabnya Jadi Ya kalau Biasanya Kalau Kedokteran Forensik Mungkin Saja ada Hal tertentu Yang Gak bisa ditemukan Sebab-sebabnya Bisa Saya juga Namanya Negatif Otopsi Betul Sudah diotopsi pun Sebab-sebabnya Gak kena Itu Negatif Otopsinya itu Saya gak bisa Menemukan Sampai Sekarang Nah Di tempat Itu juga Di CCTV Yang Berdekatan Disitu juga Teman saya Juga pernah Membawa Video Orbs Jadi Ada Sesuatu Yang melayang-melayang Di depan Di udara Disitu CCTV-nya Infrared Tadi Maaf ya Kalau yang tadi Yang Kursi yang Jalan itu Itu terjadi Terjadinya Bukan malam hari Siang hari Jam 12 siang Itu pas jam makan Jadi semua Karyawannya Lagi pergi makan Oh Gak ada disitu Dikunci Itu Beneran Dikunci Dan itu terjadi Tapi yang tadi ini Ceritanya malam Di CCTV Ada yang melayang-melayang Asalnya teman saya Merasa Ini pasti Makhluk halus Tapi teman saya itu Memang kerjanya Di perusahaan Ya Proteksi Pencurian Dan teman saya Memang Ya kurang lebih Logikanya Seperti saya Ini Gak mungkin Yang aneh-aneh Sama dia Di periksa Eh ternyata Di sebelah situ Ada lubang angin Lubang angin itu Diterusuri ke depan Ada pohon besar Saya gak tau Itu pohon apa Pohon itu Sedang berbunga Dan Polennya itu Masuk Masuk Berterbangan Jadi yang itu Kasus yang satu Yang Orbs itu sih Sudah ketahuan Itu polen terbang Ya Tapi kalau yang tadi Pursi Di tempat yang sama Itu Kita Sama-sama Negatif forensik Tapi Yang jelas nih Unsur-unsur Misti seperti ini Negatif forensik Negatif fotografi Itu ada juga Di negatif data Jadi Ternyata Makhluk halus itu Berkembang Sesuai Mungkin lebih maju Mereka daripada kita Ini Saya Sebagai orang Yang berkecimpung Di dunia Komputer Juga ada Hal yang aneh Kita bikinin Suatu runtunan program Bahwa data itu Melaku Terjadi pindah Kesini 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 Ini Gak bisa Bergerak sendiri Data Jadi Ada beberapa operator Yang harus Dia Mengambil Data tersebut Ditarik Istilahnya ya Untuk ditarik Kesini Kesini Misalnya Dari A ke B Ke C Satu ketika Data itu Ditarik oleh Si B Dari Data dari A Ditarik ke si B Harusnya data itu Pindah ke komputernya B Data di komputer A Hilang Si C Belum melakukan apa-apa Munculnya ke komputer C Itu Jam 12 Malam Berkali-kali Eh bukan berkali Ada dua kali Setelah itu Kita istilahnya Ya Karena kita orang Beragama Kita minta Jangan diganggu Selesai Itu negatif apa Itu namanya Negatif Itu Hackers 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 Juga ada Tapi ini Pak Saya mau nanya nih Ini gini Kejadian itu yang saya alami Saya bilang Saya jarang sekali Mengalami kejadian Nah kejadian begini Saya itu Saya gak tau Saya seneng foto Kalau Untuk mengajar Saya punya tengkorak banyak Jadi kalau ada orang gak dikenal Saya minta polisi Dia bilang Ini bukan kasus kriminal Saya minta polisi Saya keletekin Nah tulangnya saya bersihin Saya taruh di kamar saya Dikletekin apanya dok? Ya Jaringan lunaknya Jadi tinggal tulangnya Tulang bagus gitu Kraniumnya Kraniumnya Saya taruh Saya pasang stand Taruh gitu Nah saya seneng foto Saya bisa Kan mau ngajari mahasiswa nih Daripada saya bawa-bawa Nanti cepet terus Saya kan Saya foto Ini cirinya laki-laki Ini cirinya perempuan Ini cirinya orang Mongoloid Ini cirinya gitu-gitu Saya foto Dan saya paling seneng foto Itu tengah malam pak Ya saya gak tau Tapi itu foto tengah malam Pasti paling bagus Jadi dengan pencahayaan lampu-lampu di kamar saya Saya foto Kalau saya itu Itu paling bagus hasilnya Jadi saya sering Datang ke kampus saya Ke bagian forensik itu Tengah malam Jem 12 Jem 2 gitu Nah saya foto Nah pada waktu itu Saya datang tuh di hari Hari Jumat Jumat malam Menjelang Sabtu Saya foto-foto Biasa kan Ini kan Saya pasang AC Tapi kadang-kadang AC itu terlalu dingin Saya pasang itu Apa-apa Kayak kipas angin ya Ini ada kipas angin Ini si tenggoraknya Ya foto-foto selesai Terus saya pulang Hari Senin Saya datang Kejadi keributan di kampus saya Keributan apa? Terjadi kebakaran Kebakaran Jadi rupanya Kipas angin Saya tidak cabut Nah itu colokannya Mungkin colokan jelek nih Kan colokan dari mana Pokoknya kadang-kadang colokan jelek Ini diangus Jadi kipas angin Habis ke Angus ke bakat Kamar saya hitam Semua dengan jelaga Ini ada tenggorak Tenggoraknya sama sekali Tetap putih Dan dalam diameter Kira-kira setengah meter Itu tidak ada jelaga sama sekali Tidak ada apapun Yang menyungkupi dia Difoto gak dong? Enggak Sayang Saya sempat ketakutan Cuma Saya pikir Kenapa nih? Dokter Jaya sempat ketakutan Aneh Buat saya tuh Gak masuknya Gak make sense Tapi saya cari Jawabannya sampai sekarang Saya tidak tahu Saya sempat Barangkali saya pikir Dia memang gak suka Pakan Gak suka hitam-hitam Itu aja Tapi Saya gak tahu Apa yang Disini kipas angin Disini dia Ini diameter sekian Semuanya tuh Parangus hitam-hitam Dia doang gak hitam Termasuknya Pastinya hitam Karena itu Jumlah gak tebal Tahun berapa dok? Tahun berapa dok? Tahun 90an Awal 2000an Tekoraknya itu Di Ada stand Jadi sepertinya tuh Ada seperti selubung Dia di sekitar itu Padahal Ini yang disini Disini Ditambah-hitam Saya bingung Saya gak taruh subuh Gak tahu Nah itu saya benar-benar Gak ngerti Barangkali Pak Hartono tuh Ada penjelasan Yang ngel-ngel gitu Dari segi Saya gak tahu Saya juga Belum melihat faktanya Saya jadi Gak tahu juga Cuma dokter Gak tanya ke polisian Kriminologi Tanya disitu Itu kenapa? Di luar Dari kriminologinya Yang jadi pertanyaan Kenapa bisa Terlindungi disitu dok ya? Maksudnya kan kita Gak tanya Siapa pelakunya Tapi Kok ada sih Sebuah benda Yang tidak punya Kemampuan bergerak Bisa melindungi dirinya sendiri Maksudnya dokter kan ya? Iya Dan saya gak ngerti Sampai sekarang gak ngerti Jadi saya sekolah PhD Dokter Kau percuma Gak bisa Penjelasannya gak jelas Kalau ada fotonya Sengah macam Mungkin kita bisa bahas Bersama nih Tapi Menurut saya Ya mungkin Ya Believe it or not ya Setiap makhluk Yang pernah hidup Di dunia ini Mempunyai kuasa Masing-masing Karena Contohnya Seorang dokter kan Bisa dikasih kuasa Untuk membantu Menyembuhkan manusia ya Daripada Bukan menghidupkan ya Menyembuhkan manusia Nah Tapi mungkin juga Si Makhluk Tadi itu Punya kuasa Istilahnya untuk Menolak Yang kotor-kotor gitu kan ya Mungkin dokter perlu tahu Siapa arti Orang ini Jangan-jangan dia memang Gak suka yang kotor-kotor Jadi pada waktu Ada yang kotor-kotor Itu dia otomatis Punya energi Menolak ya Itu yang Mesti ditek Identitas orang Tersebut dokter Kalau gitu Mungkin kadang-kadang Kita perlu Menganalisa ya Problem solving And decision making Artinya begini Kita perlu Melihat Fakta Itu faktanya Memang disitu Bahwa Tengkorak itu Dan di sekitarnya Itu Ternyata Terlindungi Itu faktanya Terus Kita perlu Melihat Perbedaan Pada perubahan Jadi Seperti di Sekitar situ Apa saja sih Yang Berubah Yang Berbeda Perubahan Pada perbedaan Jadi Seharusnya kita lihat Perbedaannya Apa saja Dan apa Yang Yang berubah Sehingga Tempat itu Terlindungi Jadi dok Nanti kalau ada Kasus-kasus gitu Saya tertarik juga Yuk kita bahas Bersama nih Problem solving And vision making Jadi kita Saya gak boleh Lupa Bawa kamera Apa itu Nanti Disponsorin Kau Sama Khususan Baik nih Pak Hartono Dokter Jaya Ada satu Sesi lagi Nanti kita lanjutin Kedepan Tapi ya Ini kita coba Diminum dulu Ini Pak Hartono Sudah siapin Minuman Terima kasih Pak Hartono Dokter Jaya Terima kasih Sudah menonton X Undercover Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan ditunggu ya Part selanjutnya Dari video ini